Saudara puluhan warga di Kota Kediri mengikuti lomba balap perahu di sungai lingkungan mereka tinggal. Pemanfaatan sungai untuk lomba perahu itu agar kebersihannya tetap terjaga. 53 perahu ini adalah hasil karya warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Perahu-perahu yang terbuat dari beragam bahan dasar ini akan dilombakan di sungai lingkungan setempat. Setelah peserta terkumpul, panitia langsung memulai perlombaan. Dibagi delapan kloter pemberangkatan, perahu-perahu ini saling beradu menyusuri sungai sejauh 500 meter. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara warga Pakunden dalam menjaga kebersihan sungai. Adanya perlombaan perahu itu diharapkan membuat warga sekitar segan untuk membuang sampah di sungai. Dalam rangka yaitu supaya menciptakan sungai bersih. Kemudian dengan sungai bersih akan menimbulkan suasana yang lebih bagus untuk lingkungan kita. Dan ini sebagian daripada program pemerintah kita. Kemudian ini dengan dukungan semua teman-teman, sahabat-sahabat dari manapun bisa berlanjut dan memberi manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Sejumlah peserta sengaja mempersiapkan perahunya untuk tampil maksimal dalam perlombaan ini. Tak jarang dari mereka harus menguji coba hasil karyanya sebelum diikutkan dalam perlombaan tersebut. Tidak ada persiapan sama sekali di basisnya. Tadi juga berdua berapa? Dapat juara satu. Sempat dicoba dulu enggak perahunya setelah jadi? Sempat. Kami satu sebelum loba sudah dicoba. Waktu dicoba ada kendala enggak? Ada kendala seperti piring enggak lurus. Selain memperebutkan juara perahu tercepat, peserta juga dapat mengikuti kontes perahu terbaik. Meski di konsep sederhana dengan biaya pendaftaran sebesar Rp2.000, namun perlombaan ini mampu menarik perhatian warga untuk mengikuti perlombaan.